Intro Penitia Pembangunan Masjid dan Badan Kontak Majelis Taklim Masjid Al-Manar Bulu Cendrana Dengan khidmat melaksanakan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1446 Hijriah tahun 2024 pada Rabu 18 September 2024 Acara ini mengangkat tema Merajut Tali Persaudaraan Membangun Keteguhan Iman dan Taqwa Acara dimulai dengan penampilan anak-anak dari TPE Al-Manar yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan Salawat Memberikan suasana sakral sejak awal kegiatan Setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan sirah Nabi oleh Ustazah Hadiyati dan Ustazah Dewi Yang semakin menambah kehangatan suasana Dalam sambutannya Haji Kadir Perwakilan Panitia mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada BKMT sekecamatan Pituriawa atas partisipasi dan kehadirannya. Beliau pun berharap agar peringatan maulid ini memberikan hikmah dan pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Dan kesibukannya sebagai seorang anggota BPK, kemudian di tengah-tengah kesibukannya juga dalam mengurus kegiatan seandainya yang berkaitan dengan keagaman. Ali Hussein Camat Pituriawa yang turut hadir bersama staf dan tokoh masyarakat setempat memberikan apresiasi terhadap kekompakan BKMT di kecematan Pituriawa. Dia juga mencatat bahwa lebih dari 50 masjid di kecematan Pituriawa melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, menandakan kuatnya tradisi keagaman di wilayah ini. Jadi kami juga laporkan kepada Pak Ustaz bahwa di Pituriawa yang memang sudah menjadi kebiasaan tiap ada masjid yang melaksanakan maulid, maka BKMT dan penurus masjid, kandidat pemerintah masjid, lainnya menghadiri acara di masjid tersebut, nanti masjid bela yang bisa dipaksanakan dan lainnya menghadiri. Jadi kita sebut bisa saja sahbah di maulid, karena berkaitan di keliling ada di acara maulid. Alhamdulillah hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, kebanggaan desa puluh jantara, kita berkumpul lagi bertepati dalam rangka pemerintahan maulid, dan dihadiri oleh banyak jabangan dan banyak pemerintahan. Alhamdulillah seperti biasanya, antusias dihadiri oleh ibu-ibu BKMT, Jangan di sini bertumpuk-tumpuk. Sementara itu dalam ceramanya, Ustadz Saturuddin SPDI-MH menekankan keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingatkan bahwa salawat adalah bentuk kecintaan umat Islam kepada Rasulullah yang memiliki berbagai keutamaan di dunia dan akhirat. Adik-adik menekankan Allah, isi maulid ada berapa? lima. Pertama, mengaji. Jadi, depan lagunya mengaji. Jadi, setemulia yang pertama, mengaji. Mengaji akurang. Ya, itu akurangnya, Bapak Aci, jamaah. Ajaklah kembalakan Allah, makin lulus, yang mengaji. Apabila, jamaah, ya, pada buka, ya, korangnya. Rekoran malangki. Ya, itu dia dalam halang, makau korangnya. Ustadz Saturuddin SPDI-MH Jangan, jangan. Buka Al-Quran, bahasa satu juz, satu hari. Seperti amalannya, Bapak Ketua Padunga. Satu juz. Satu juz. Seperti tradisi setiap tahun, kegiatan maulid di daerah ini selalu dihiasi dengan telur hias yang menjadi simbol kebersamaan dan keberkahan. Telur-telur tersebut dipersembahkan sebagai bagian dari dekorasi acara yang penuh makna. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk Kepala Desa Dongi Andi Odang, Kepala KUA Kecematan Pituriawa, Dokteran Deska Maludin, serta BKMT di Kecematan Pituriawa. Menambah kesemarakan peringatan maulid di Masjid Al-Manar, Bulucenrana. Dari Desa Bulucenrana, Kecematan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.